Intro Halo guys, jumpa lagi dalam acara TOM, Transfer Our Mind. Nah hari ini kita mau membahas sebuah topik yang menarik dan juga penting, yaitu tentang Don't Give Up. Sebuah karakter yang sangat dibutuhkan oleh para remaja masa kini untuk mereka bisa menapaki masa depan, yaitu karakter pantang menyerah. Nah hari ini kita mau bersama-sama dengan narasumber kita, yaitu seorang wanita, ibu rumah tangga, ibu pekerja yang cantik jelita. Siapakah dia? Dia adalah Ibu Diana Umbas. Nah, Ibu Diana Umbas ini adalah seorang staff HRD di Sekolah Kristen Kalam Kudus, Jakarta. Tapi beliau juga founder dari D-Makeup Studio. Nah, bagaimana nih Ibu Diana kabarnya? Baik, Rina gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Nah hari ini kita mau langsung aja ya, kita tanya jawab tentang topik kita yang pertama, yaitu pantang menyerah. Menurut Ibu Diana, arti pantang menyerah itu apa sih? Pastinya, Rina, kalau pantang menyerah itu tidak putus asa. Terus berani ambil peluang dan yakin bahwa Tuhan akan memberikan kesuksesan pada kita ke depannya. Yes. Kira-kira ada nggak pengalaman dari Ibu Diana yang pernah gagal, pengalaman pernah jatuh, begitu? Pernah sih, Rina. Nah, waktu sebelum masuk ke Kalam Kudus, pastinya kan ngelamar kerjaan, ya kan? Pastinya pernah gagal, terus mungkin juga belum banyak pengalaman, terus kemampuannya juga bahasanya agak kurang, gitu. Jadi, tapi nggak sampai situ aja, Rina. Jadi, kegagalan itu membuat saya evaluasi diri, supaya ke depannya bisa lebih baik lagi dan tahu prosesnya, gitu, Rina. Oke. Nah, saat ini saya mau kasih sedikit bocoran, ya. Ibu Diana Umbas ini, dia suka sekali dengan yang namanya make-up. Sampai akhirnya dia membuat di make-up studio. Nah, bisa nggak nih diceritakan bagaimana asal mula di make-up studio ini? Tantangannya, kemudian pernah nggak mengalami sesuatu yang berat, dan apakah Ibu Diana berhasil melewati itu? Nah, itu bagaimana? Bisa diceritakan. Nah, iya. Waktu itu, Rina, aku tuh sebenarnya dulu nggak pernah suka make-up. Begitu masuk kuliah, tahu sendiri kan, Rina, anak-anak untar, pada semua bermake-up, aku nggak polos, gitu. Nah, akhirnya juga mulai belajar make-up, begitu ya. Mulai membenah diri supaya tampil fresh, begitu ya. Ya udah, dari situ mulai hobi make-up, terus iseng-iseng, ada temen, di make-upin, dicobain. Kayaknya saya mau sharing sedikit ya, waktu itu saya pernah jadi kelinci percobaannya. Dia pernah uji-coba membuat apa itu namanya ya? Bantalan di sini nih, nah untuk mata sipit katanya. Teknik jahit mata. Nah, teknik jahit mata, jadi saya ada korbannya waktu itu ya. Jadi sekarang udah berhasil, dia luar biasa. Oke, bisa lanjutkan? Iya, terus awalnya dari hobi, terus akhirnya kayaknya nggak cuma sampai di sini aja deh, di hobi aja. Harus bener-bener belajar banyak dan harus nambah ilmu. Itu dengan kursus-kursus yang ada, Rina. Nah, pernah ikut kursus di mana aja nih, Ibu Diana? Itu banyak, aku ada Oles Herawati, Benus Sherumba, ada Lijing, Terus ada Herdo-nya Syahrini, itu Anda Arusa, aku Les juga gitu. Ada yang kenal dari itu semua? Banyak. Oke. Jadi, selain hobi, memang ada niat untuk mau belajar juga ya? Iya, betul. Karena saya berpikir, kalau kita mau mengembangkan supaya menjadi profesional, itu nggak cuma hobi aja, tapi harus belajar lagi. Harus ada sertifikat biar orang percaya. Nah, dari situlah saya memberanikan diri, nggak cuma belajar aja, harus dipraktekan, Rina. Jadi, makin banyak praktek, kita makin banyak terasah ilmu kita supaya menjadi profesional. Oke, luar biasa sekali ya. Nah, Bu Diana bisa nggak ceritain pengalamannya selama merintis di Makeup Studio ini sampai hari ini nih? Ada nggak pengalaman-pengalaman luar biasa yang dialami? Banyak, Rin, pengalaman-pengalamannya. Pastinya, waktu itu tuh ya, karena udah les, ya, sudah punya teori, nah, saya bertekad untuk praktek. Karena kalau punya teori tapi nggak praktek, itu percuma sia-sia. Nah, waktu itu, Rin, saya pengalaman pertama kali, saya tuh kalau memang punya kemauan, itu harus gitu. Jadi, waktu itu, supaya makeup saya berkembang, saya harus terjun ke bridal. Jadi, saya iseng-iseng. Di Green Lake City kan waktu itu ada bridal Jacqueline Celose. Itu yang penyanyi itu ya? Iya, penyanyi rohani. Kamu tahu aja, Rin. Tahu lah, itu yang di rumah juga tahu. Malah awalnya, aku tadinya nggak tahu kalau itu penyanyi, Rin. Oh, iya? Iya, nggak tahu. Nggak tahu gitu. Terus, ternyata, browsing-browsing, ternyata dia itu penyanyi rohani. Yang memang, memang itu udah, apa, sering kita nyanyiin lagu-lagunya. Betul. Terus, yaudah, aku coba iseng. Iseng, ada nomor kontaknya. Saya bilang, Bu, di sana ada nggak? Maksudnya, freelance mua, begitu ya. Terus, ibunya, yaudah, masukin aja itunya, CV-nya, terus portfolio-nya, dan sebagainya. Tapi, ternyata tahu nggak, Rin? Setelah kontak. Gimana? Setelah kontak, nggak dikabarin. Nggak dikabarin, tapi abis itu saya udah lupa gitu aja gitu ya, dengan yang ada. Sedih doang waktu itu, sempat sedih ya? Biasa aja sih, karena saya pikir dalam mencoba sesuatu, kita nggak boleh sedih langsung baper. Jadi, ya, masukin aja gitu. Nah, ternyata, dibalik semua itu, Rin. Padahal, saya waktu itu berdoa di dalam hati saya, di dalam mobil, bahkan masih di mobil. Karena waktu itu, Bu Jacqueline sendiri yang angkat, terus dia bilang katanya, nggak ada loongan dulu mua. Terus, saya bilang, diperkatakan di mobil, Tuhan, suatu saat nanti saya akan gabung di bridal itu. Saya punya iman yang besar sekali, Rin. Habis itu udah, saya cuma beriman di situ. Udah, habis itu saya lupain. Ternyata, tahu nggak, teman-teman, tiga bulan dia hubungin saya. Oh, iya, tak? Jadi, setelah tiga bulan peristiwa itu, Bu Jacqueline hubungin kamu? Iya, dia ternyata hubungin saya, ingat dengan nomor saya masih di save. Terus, masih di save, lalu dia minta portfolio lagi, CV lagi, yaudah saya kasihkan, begitu ya. Saya kasih, PD, tapi saya bilang, Bu, saya kalau diberi kesempatan untuk make up wedding, saya mau, begitu. Ya, ternyata, Rin, mereka, Bu Jacqueline langsung bilang, nanti saya coba konsultasiin dulu ya sama tim yang ada. Nggak sampai berapa hari, Rin, satu hari dia at IG saya, terus coba melakukan penawaran, dan lain sebagainya. Ternyata berhasil, Rin, aku dikasih kepercayaan make up wedding, itu yang pertama kali loh. Pertama kali langsung dikasih sama artis rohani yang benar-benar udah kita kenal begitu ya, ternyata. Itu pasti surprise banget gitu ya. Tapi nggak cuma sampai di situ aja, Rin. Ada lagi? Ada, banyak. Oke, kita dengerin lagi ya. Dengan kerja kerasku, ternyata diberi kesempatan juga sama bridal Hani Mewita, gitu ya. Terus ada juga yang 2020, di Maret kemarin, sebelum corona terjadi masuk di Indonesia, aku tuh di kontak untuk make up-in acara roadshow, fighting sebenarnya. Waktu awal terima job itu, kok acara fighting kok perlu make up ya? Bingung, tapi yaudah lah terima-terima aja. Ternyata yang di make up-in itu adalah orang Korea, Rin. Oh, ya ampun. Wah, tau sendiri kan temen-temen. Itu makanya seger-seger gitu ya. Seger-seger gitu orang Korea. Ganteng-ganteng. Nggak nyangka ternyata temanku hubungin, begitu dia tahu karena aku sering posting di Facebook, begitu ya. Dia ingat, oh kalau fresh and natural make up itu adalah day make up studio, gitu. Jadi, ini yang membuat aku happy banget. Ternyata Tuhan kasih kepercayaan banyak sekali, Rin. Makanya kita harus tulus dalam melakukan segala sesuatu. Tulus ikhlas, ya kan? Tapi nggak cuma di situ aja, Rin. Aku banyak lagi nih, ternyata. Ada lagi, banyak apa ya? Ada lagi, Rin. Aku tuh make up-nya ya. Nggak cuma di Jakarta. Tapi udah pernah pengalaman di Depok kemarin. Terus ada juga kemarin di Bekasi. Ada juga lagi di Pangkal Pinang. Terus yang jauh di make up wedding itu di Ponorogo, Jawa Timur. Oh iya, sampai ke Jawa Timur juga? Sampai ke Jawa Timur. Astaga. Makanya Tuhan itu baik banget ya, Rin. Iya, betul. Gitu. Nah, seperti yang tadi Ibu Diana sampaikan, berkat Tuhan itu selalu ada ya buat kita. Kalau kita itu berusaha, kalau kita itu belajar terus-menerus, tidak pantang menyerah, tidak mudah menyerah, saya yakin ceri lelah kita tuh nggak akan sia-sia di dalam Tuhan. Iya. Nah, Ibu Diana, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya ya. Kalau di luar sana ada banyak sekali orang yang mudah menyerah, mereka mengalami kegagalan, akhirnya nggak mau mencoba lagi, akhirnya hidupnya menjadi apatis, terus mereka ada juga yang sampai bahkan bunuh diri. Nah, itu kira-kira penyempatnya apa tuh? Nah, biasanya mereka yang mudah menyerah itu, pasti fokus pada kekurangannya, Rin. Kebanyakan begitu, fokus pada kekurangannya, terus lalu nggak percaya diri, akhirnya dia nggak berani untuk fighting gitu. Jadi, kita jangan pandang diri kita itu, fokus pada kekurangan kita melulu begitu. Apa yang menjadi kelebihan kita, kita beraniin aja. Jangan mudah putus asa, langsung percaya diri aja. Sama kayak saya waktu itu terima make-up wedding di Jacqueline Celose, make-up pengantin, itu belum pernah pengalaman. Pasti deg-degan dong. Jadi itu pengalaman pertama itu di tempat Jacqueline ya? Pengalaman pertama di make-up wedding. Tapi, saya bertekad, saya harus berani ambil peluang, percaya diri, nggak melihat kekurangan yang ada, tapi belajarin, belajar dan belajar, sehingga nanti pada hari hanya kita tampil sempurna, itu. Setuju sekali. Nah, itu ya, tolong dicamkan ya untuk anak-anak muda masa kini ya, jangan pernah nyerah ya, coba terus, coba terus, dan coba terus ya. Nah, kira-kira karakter pantang penyerah itu bisa dilatih atau nggak sih sebenarnya? Bisa banget, Rin. Yang terpenting adalah kuncinya pada diri sendiri ya, teman-teman semua. Harus diri sendiri, karena kalau diri sendiri nggak mau, susah untuk maju. Yang terpenting adalah mindset-nya. Kita harus punya mindset, itu tidak ada yang tidak mungkin, Rin. Jadi, kita harus tanemin di pikiran kita, tidak ada yang tidak mungkin. Perlu ya, teman-teman semua ingat, tidak ada yang tidak mungkin. Yang kedua adalah mental kita. Mental kita itu harus tahan banting. Jangan pantang menyerah. Jangan menyerah sebelum bertanding. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada yang ketigarin. Harus disiplin diri. Nah, itu penting banget. Kita disiplin diri, artinya kita juga harus profesional. Misalnya, kita kalau khususnya di bidang saya di make up, itu kalau misalnya datang harus on time. Begitu ya, terus kita harus profesional. Kita terima job yang misalnya yang kurang tenar. Terus kita asal-asalan, kayak gitu. Nah, jangan. Kita harus kasih yang terbaik. Segala sesuatunya kita harus kasih yang terbaik. Itu sih, Rin. Iya, betul sekali. Saya menggaris bawahnya yang pertama tadi ya. Tidak ada sesuatu yang mustahil untuk bisa kita capai. Karena di dalam Tuhan itu segala sesuatunya mungkin. Betul nggak? Apalagi kita itu sesama. Kita itu anak Tuhan. Tuhan bersama dengan kita. Dan ketika kita berusaha dan nggak pernah menyerah, semuanya pasti mengajarkan sesuatu dan memuliakan nama Tuhan. Iya, setuju sekali, Rin. Nah, sekarang yang terakhir nih, pertanyaan terakhir tentang pembahasan kita hari ini. Apa sih yang akan diraih oleh pemuda atau remaja yang pantang menyerah untuk masa depannya nanti? Pastinya, Rin. Pembentukan karakternya itu pasti bagus. Secara mental dia juga kuat. Terus, pastinya kesuksesan itu menjadi karir yang cemerlang. Gitu, Rin. Itu tiga itu. Oke, ya saudara-saudara. Demikian pembicaraan kita, pembicaraan kami. Saya bersama dengan Ibu Diana, narasumber kita. Nah, ada nggak nih satu, dua peta kata untuk teman-teman yang ada di rumah? Ada dong, Rin. Pastinya ya. Nah, teman-teman semua kan pasti tahu dunia ini semakin hari semakin berubah. Ya, jadi buat kalian itu harus sertakan Tuhan dalam segala pekerjaan kalian, dalam aktivitas kalian. Ya, yang kedua adalah punya target. Nah, itu penting. Jadi, kalian yang usia makin bertambah, kita harus punya target. Sebelum umur 30, kita harus sukses. Misalkan, contohnya kayak gitu. Atau punya target, misalnya sebelum 25 harus sukses. Wah, itu lebih hebat lagi ya, Rin ya. Nah, yang ketiga adalah pantang menyerah. Jadi, segala sesuatu, hal-hal yang baru, kita nggak boleh merasa rendah diri dulu, nggak percaya diri dulu. Jangan, maju terus. Pantang mundur. Jangan menyerah. Itu harus kalian terobos. Karena peluang itu tidak bisa diambil lagi kalau kita nggak ambil cepat-cepat begitu ya. Nah, yang terakhir adalah fokus pada masa depanmu. Itu, Rin. Yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak, Ibu Diana. Ya, demikian, saudara-saudara, untuk perbincangan kita hari ini dengan topik Don't Give Up. Nah, satu kesimpulan yang akan saya sampaikan untuk menutup acara kita hari ini adalah setiap kita diciptakan istimewa di hadapan Tuhan. Setiap kita punya keunikan masing-masing. Setiap kita punya kelebihan masing-masing. Dan saya yakin setiap kita juga dipimpin jalannya oleh Tuhan. Jadi, apapun yang kamu kerjakan, kerjakan dengan sungguh-sungguh, jangan pernah menyerah. Kenapa? Karena ada Tuhan bersama dengan kita. Setiap jadilahlah kita di dalam Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. So, apa? Jangan menyerah. Don't give up. Jangan menyerah.